Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tentang cara untuk mengupdate atau update driver pada Windows 11 Jadi, cara ini bisa teman-teman gunakan untuk melakukan update driver yang ada pada Windows 11 Jadi, disini saya menggunakan dua cara, yang bisa dengan mencari drivernya secara otomatis dengan online Atau dengan teman-teman mendownloadnya dulu dari sumber driver, lalu kemudian dipasangnya melalui komputer Jadi, yang pertama kita langsung saja masuk ke caranya Silahkan teman-teman klik pada fitur search yang ini, yang di bawah Kemudian, ketikkan device manager Nah, device manager, kita klik open Nah, setelah itu, akan tampil beberapa hardware Hardware yang terpasang pada komputer kita Disini ada beberapa hardware yang terpasang di komputer saya Nah, misalkan saya mengupdate Mengupdate-nya Maka cukup klik pada Ini ya, misalkan saya mengupdate pada tampilan display adapter Maka klik pada tombol ini Nah, kemudian klik pada Intel RHD grafiknya Nah, setelah itu klik kanan pada mouse Nah, disini klik update driver Nah, disini ada dua pilihan Teman-teman bisa Outdef melakukan update-nya secara otomatis melalui internet Tapi, sarannya tentu komputer teman-teman itu harus terhubung dengan koneksi internet Atau bisa, cara yang kedua ya ini Teman-teman mendownload dulu di komputernya Atau nanti di flash disk Kemudian pasang ke komputer yang ingin di update drivernya Kemudian bisa di search Seperti ini Nanti cari aja Misalkan saya sudah mendownload di download Nanti cari filenya di sini Nah, kemudian cara yang kedua ya ini Update otomatis melalui internet Nah, seperti ini Nah, update ini memerlukan koneksi internetnya Jadi, teman-teman pastikan koneksi internet itu sudah terpasang dulu Atau sudah terhubung dulu laptop dengan koneksi internetnya Setelah itu, bisa langsung klik search for update driver on Windows Update Nah, disini karena sudah up to date Untuk tampilan ini Jadi, saya tidak memerlukan update lagi Ya, seperti itu ya Mudah ya Jadi, cara ini sangat mudah Jadi, ini bisa teman-teman pakai Mengingin melakukan update driver Pada komputer teman-teman Oke, mungkin itu saja untuk tutorial singkat Windows 11 kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video saya yang lainnya Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya